Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Belajar bersama Bu Motikali ini Mengenai alat ukur berat Kita mulai ya Mengenal alat ukur berat Apa itu alat ukur berat? Untuk mengukur berat suatu benda Tentunya kita membutuhkan alat ukur benda Atau yang biasa kita sebut timbangan Di zaman modern ini Jenis-jenis timbangan terbagi menjadi dua Yaitu timbangan manual atau timbangan tradisional Yang biasa digunakan oleh orang-orang terdahulu Dan sekarang karena kemajuan teknologi Terciptalah timbangan digital Untuk lebih mempermudah pengukuran Ada berapakah jenis timbangan? Mari kita simak bersama 1. Timbangan Badan Sesuai dengan namanya Timbangan ini berfungsi untuk Mengukur berat badan seseorang Caranya cukup mudah Yaitu Hanya dengan menginjaknya Maka timbangan ini Ini akan menunjukkan angka berat badan kamu Pernahkah kamu menimbang berat badan? Berapa berat badanmu? 2. Timbangan Kue Atau Timbangan Dapur Timbangan kue atau timbangan dapur Biasanya digunakan untuk Mengimbang tepung, gula, dan telur Agar takarannya pas Dan kue yang dihasilkan Enak dan tidak gagal Apakah kamu mempunyai timbangan ini di rumah? 3. Timbangan Warung Timbangan warung adalah Timbangan yang biasa digunakan Di warung atau toko Untuk menimbang beras, gula, tepung, buah, dan cabai Timbangan ini mempunyai kapasitas 1 kg hingga 10 kg Untuk timbangan warung tradisional Dilengkapi dengan anak batu Yang terdiri atas berbagai ukuran Yaitu Ukuran 50 gram atau setengah ons 100 gram atau satu ons 200 gram atau dua ons 500 gram atau setengah kilogram Dan 1000 gram atau satu kilogram Pernahkah kamu melihat timbangan ini sebelumnya? 4. Timbangan Gantung Timbangan gantung Untuk mengukur berat benda dengan cara digantung Jadi, benda yang akan diukur beratnya Digantungkan pada pengait yang ada pada timbangan tersebut Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang padi, beras, dan makanan pokok lainnya Namun, di puskesmas atau posyandu Timbangan gantung ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi Pernahkah kamu melihat timbangan ini saat ke puskesmas? Timbangan duduk Timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang beras, tepung, dan gula dalam jumlah yang banyak atau karungan Misalnya, beras satu karung, atau tepung dua karung, dan sebagainya 6. Neraca Neraca adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat perhiasan Seperti cincin, gelang, anting, dan kalung Sekian materi hari ini Sampai berjumpa di materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh